chelsea ngebet baca wonderkit Inter Milan Aktivitas Chelsea di bruce transfer musim panas ini belum berhenti Salah satu target yang diingkar adalah wonderkit Inter Milan yakni Cesar Chasadai Chelsea sebenarnya membidik 3 pemain Inter sekaligus yakni Milan Skiniar, Gezel Dumpris, dan Chasadai Kualitas juan nama pertama tak perlu diragukan jika akan merupakan pemain kunci Namun peluang Chelsea mendatangkan Skiniar dan Dumpris sulit untuk terwujud Hal itu tak lepas seri bandar tinggi yang dipasang oleh Inter Sementara mencuatnya nama Chasadai dalam data target Chelsea terbilang mengejutkan Gelendang yang berusia 19 tahun itu belum melakuin debut resmi di tim utama Faktor tersebut tak membuat Chelsea meragukan kualitasnya Menurut gazeta di alas word Goble siap menaikkan tawarannya demi mendapatkan servis wonderkit Chelsea memang telah memberikan tawaran kepada Inter sebesar 8 juta euro Namun angka tersebut ditolak mentah-mentah Inter diakini mematok harga 15 juta euro Kedua belah pihak masih bernegosiasi untuk mencari titik temu Chelsea diakini akan segera merambungkan trabeca Chasadai Tim asalan itu tak mau ditukung oleh Nas atau Sassuolo Yang juga tertarik kepada sang pemain tersebut Chelsea siap penuhi permintaan baka untuk Cranky Gale Chelsea dikabarkan siap untuk memenuhi permintaan harga baka Terhadap gelendang Fengi Deong pada busa transfer musim panas ini Dikutip dari Football Espana, Jumat 12 Agustus 2022 Berdasarkan laporan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano Chelsea berada di dalam posisi yang menguntungkan untuk meyakinkan Deong Dikabarkan, Chelsea siap mengeluarkan dana sebesar 75 juta euro untuk memboyongnya Serupa dengan harga yang disetujui oleh baka ketika mendapatkan tawaran dari main Chelsea di Maitir Chelsea tentu selangkah lebih maju dari MU Jika akan dapat menawarkan kesempatan untuk bermain di Liga Champion Sesuatu yang tak bisa ditawarkan di Rediaville Deong enggan untuk meninggalkan baka jika pihak klub belum melunasi sisa pembayarannya Di sisi lain, Scott Xavier Nandes ingin pemain tersebut bertahan jika siap untuk menerima pemotongan gaji Sejak kedatangan dari Ayas, Cranky Gale gagal memberikan dampak nyata di dalam Scott Dan pihak belakangnya tak keberatan untuk melepas pemain asal Belanda itu Selain Deong, Chelsea juga-juga berikan tertarik untuk mendapatkan Aubameyang dari Barca Setelah mereka kehilangan Lukaku dan Timor Werner Sejauh ini, The Blues baru mendatangkan lima pemain Yaitu Makugurela, Rem Sterling, Kaido Kalibali, Karni Cukmumeka, dan Gabriel Slonina Pada musim lalu, Cranky Deong tersyata tampil pada 47 pertanian bersama Barca di segala acang Dan menyimbangkan 4 gol serta 5 asis dari total 3.527 menit bermain Selama membela Barca, pemain kelahiran akal Belanda itu telah mencapkan 138 penampilan Dengan kelahiran 13 gol serta 7 asis Selain itu, ia juga mempersembahkan 1 dolar piala Raja Spanyol Aubameyang siap dengarkan tawaran Chelsea Ex-kapten Arsenal itu hijrah dengan raksasa catalan pada Januari 2022 Usai perseteruannya dalam pelatih The Gunners Michael Arteta berujung kontraknya di akhir lebih awal Aubameyang berhasil memulihkan karinya pada paruh kedua musim lalu bersama Barca Pemain Internasional Gabon itu mampu mengemas 13 gol di semua kompetisi Namun masa depannya kini jadi subjek spekulas Pasalnya, Barca berada dalam masalah finansial dan mereka diketahui ingin menjual sejumlah pemain Terlebih kedatangan Lewandowski di Camp U juga bakal mengancam posisinya di tim Xavi Hernandez Menurut The Telegraph, agen Aubameyang akan segera melakukan pembicaraan penting dengan petingi Barca dan Chelsea Menurut The Telegraph, agen Aubameyang akan segera melakukan pembicaraan penting dengan petingi Barca Dan Chelsea menungguasi diskusi tersebut sebelum memutuskan untuk menyukai pemain yang juga sempat bekerja dengan Thomas Suckel Pada Borussia Dortmund Berbicara saat Aubameyang mulai diasingkan oleh Arsenal pada Desember tahun lalu Thomas Suckel berbicara positif soal striker tersebut Ia berkata Saya hanya bisa mengatakan hal-hal terbaik tentang Aubameyang sebagai pemain dan sebagai pribadi Saya merasa simpati padanya dikarenakan dia dalam masalah Ini bukan di mana dia seharusnya berada dengan kualitas dan karakter positif yang dia miliki Dan saya masih percaya akan hal itu Aubameyang diakini bakal menjadi penggantian tepat untuk mengisi kekosan ujung serangan The Blues Seperti Dikitawi, Lukaku Kim telah kembali ke Inter Milan Sementara Tim Warno pulang ke RB Leipzig Sementara Tim Warno pulang ke Zw�� Sementara Tim Warno pulang kembali kembali night Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton